Al-Fatihah Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin halaman 96 Pembahasan masih melanjutkan yang sebelumnya Yaitu terkait sikapnya para ulama salafus soleh Terhadap orang-orang yang dianggap keluar dari agama Wa kana suhfan as-sawri Wa kana dan ada siapa suhfan as-sawri Radiyahu anhu Yakulu berkata siapa suhfan as-sawri Iza ahdasar rojulu hadasan Walam yabgudhu manja'ama'annahu akuhu Famhabbatuhu liwairillah Iza ahdasar rojulu Ya apabila Ada seorang laki-laki Yang melakukan Ya sebuah Tindakan Apakah itu Bersifat ucapan maupun perbuatan Akan tetapi Dia tidak marah Ya Orang yang Menganggap Itu saudaranya Famhabbatuhu liwairillah Maka Cintanya Orang tersebut Itu kepada selain Allah Maksud dari makolah ini Apabila kita Bersahabat Atau berteman Kemudian melihat sahabat kita Melakukan satu perbuatan Yang itu Bertentangan dengan agama Terus kita tidak Membenci Disini maksud membenci itu Mengambil sebuah sikap ya Untuk menasihati Atau mengingatkan Bahkan bisa jadi Dia membiarkan Maka orang yang Bersahabat Demikian Itu bersahabatannya Bukan karena Allah Disini Jelas Kalau ada dua orang Bersahabat Kemudian ada temannya Yang satu Melakukan Perbuatan Yang dilarang oleh Allah Langtas temannya Temannya membiarkan Mendiamkan Itu sesungguhnya Bersahabatannya Bukan karena Allah Tapi sebaliknya Ada dua orang bersahabat Ketika temannya Salah Atau melanggar Apa yang Dilarang oleh Allah Dia menyampaikan Secara tegas Mengingatkan Hei kamu gak benar Kemudian Dia ajak kepada jalan yang benar Atau contoh Lain misalnya Ada teman yang Dua sahabat Yang sangat akrab Yang satu Ahli ngaji Yang satu Ahli mabuk-mabukan Terus yang ahli ngaji Ini gak mau Mengingatkan Atau mempengaruhi Bagaimana supaya Temannya ini Menjadi baik Ya Maka kalau dia Mendiamkan Itu Persahabatannya Bukan karena Allah Tapi kalau dia Melakukan Ya Pendekatan Untuk Memberikan Nasihat yang Baik Mengajak Pelan-pelan Untuk ngaji Ya Untuk Kembali Kembali kepada Allah Ini yang disebut Sahabat Yang sejati Artinya Persahabatannya Didasari Karena Mahabbah Kecintaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Jadi indikasi Kalau persahabatan Itu karena Allah Ya Dia selalu Bergandingan Untuk bersama-sama Menuju Allah Andai yang Satu jatuh Ya Ditarik tangannya Untuk Diangkat Ditolong Kemudian Diajak kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Sebaliknya Kalau persahabatan Itu bukan Karena Allah Ya Dia tidak akan Pernah memberikan Masukan Teguran Apabila Ada sahabatnya Yang Melakukan Kemaksiatan Tapi Tidak pernah Diingatkan Disini Syafwan Asyawri Memberikan Penegasan Demikian Jikalau Ada Mahabahnya Itu Karena Allah Lagulobah Nisaya Dia marah Alaman Asyawru Atas Orang Yang Telah Melakukan Kemaksiatan Kepada Allah Indikasinya Jelas Kalau Persahabatan Karena Allah Jelas Temannya Ini Misalnya Minum Minuman Kemudian Tidak Sholat Ini Kan Sudah Jelas Dia Melakukan Perbuatan Yang Tidak Diridu oleh Allah Tapi Dibiarkan Kalau Kita Sebagai Setahabat Sesati Ya Harus Berani Mengingatkan Mengingatkan Hai Teman Itu Tidak Boleh Kamu Harus Ya Bertawabat Kembali Jalan Yang Benar Jangan Sampai Ya Temannya Ini Melakukan Maksiat Kepada Allah Tapi Dia Tidak Marah Tidak Melakukan Sebuah Tindakan Menegur Atau Mengingatkan Wakan Abu Rairah Wakan Adan Ada Siapa Abu Rairah Abu Rairah Ya Kulu Berkata Siapa Abu Rairah Yuti Bil Abdi Yawm Al Qiyamati Fay 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 Kifu Baina Yadil Aja Waj Faya Kulu Aja Waj Lahu Ini Dari Abu Hurairah Dia Berkata Seorang Hamba Pada Hari Kiamat Itu Akan Berhenti Di Hadapan Allah Kemudian Allah Bertanya Kepada Mereka Fahal Ahbabta Li Walian Hatta Ahabaka Lahu Hal Ahbabta Apakah Kamu Mencintai Li Kepadaku Walian Sebagai Kekasih Kata Ahabaka Lahu Kesehingga Aku Memberinya Lahu Kepadanya Maka Saling Mencintailah Ya Ihwani Wahai Saudaraku As Solihin Yang Soleh Soleh Mencintai Orang Orang Yang Soleh Dan Kamu Jadikan Sisi Mereka Itu Ayati Yaitu Sebagai Tempat Untuk Ya Curhat lah Tempat Untuk Ngobrol Tempat Untuk Apa Menjadi Tumpuan Nah Ini Persenya Cintailah Orang Orang Soleh Dan Jadikanlah Dia Sebagai Partner Partner Itu Ya Sebagai Orang Yang Memiliki Kedekatan Untuk Untuk Senantiasa Dia Bisa Mendapatkan Manfaat Supaya Selalu Diingatkan Untuk Menuju Allah Jadi Jadi Fahibu Ya Ikhwan As Solihin Ya Cintailah Saudaraku Orang-orang Yang Soleh Siapa Orang-orang Yang Soleh Itu Orang-orang Yang Selalu Mengajak Untuk Kembali Menuju Kepada Allah Untuk Melaksanakan Segala Perintahnya Dan Menjauhi Segala Tarangannya Ini Jiri-jiri Orang Solihin Ya Maka Kalau Ya Misalnya Ditanya Ya Kenapa Tidak Ngaji Kenapa Tidak Jamaah Ini Karena Mahabahnya Mahabahnya Supaya Jangan Terlena Nah Ini Yang Disebut Ya Jiri-jiri Orang Yang Soleh Dia Selalu Mengajak Kepada Kebaikan Yang Didasari Dengan Kecintaan Berbeda Dengan Orang Yang Membiarkan Ini Ada Orang Gak Solat Dibiarkan Gak Ngaji Dibiarkan Justru Ini Pembiaran Semacam Ini Berarti Dia Tidak Punya Prinsip Saling Mencintai Di jalan Allah Karena Sudah Tahu Temennya Gak Pernah Ngaji Gak Pernah Solat Gak Pernah Jamaah Dibiarkan Tanpa Diingankan Karena Itu Kenapa Disini Ini Sama Halnya Kalau Kita Dekat Dengan Orang Yang Jualan Menyak Ya Pasti Kita Akan Terkena Bau Wanginya Begitu Juga Kalau Kita Dekat Dengan Orang Soleh Ya Pasti Energi Positifnya Itu Akan Membias Sehingga Kita Menjadi Enteng Ibadah Enteng Ngaji Enteng Melakukan Kebaikan Ini Namanya Orang Soleh Yang Memiliki Energi Positif Nah Kemudian Diseleskan Fa'innalahum Daulah Karena Orang-orang Soleh Itu Yaumal Kiamah Pada Hari Kiamat Mereka Memiliki Kedudukan Ini Maksudnya Kenapa Kita Harus Gundel Gundelan Atau Berdekatan Dengan Orang-orang Soleh Orang-orang Yang Disintai Oleh Allah Karena Di Hari Kiamat Nanti Orang-orang Yang Soleh Ini Memiliki Kedudukan Di Sisi Allah Maka Kalau Kita Dekat Dengan Orang Yang Soleh Kita 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 Dikumpulkan Oleh Oleh Bersama Orang Yang Kita Cintai Ya Yuh Yuh Sarul Maru Ma'aman Ahabah Seseorang Itu Akan Dikumpulkan Akan Dikiring Oleh Allah Beserta Orang-orang Yang Dicintainya Jadi Dampak Kita Berdekatan Dengan Orang Soleh Seperti Dengan Kita Berdekatan Dengan Tukang Jualan Minyak Wangi Walaupun Kita Tidak Beli Pasti Kena Efek Bau Wanginya Sama Halnya Kalau Kita Dekat Dengan Orang Soleh Mau Tidak Mau Kita Yang Sebelumnya Males Solat Akhirnya Menjadi Rajin Solat Yang Sebelumnya Males Ngaji Akhirnya Menjadi Rajin Ngaji Jadi Ada Energi Positif Yang Membias Bagaimana Kalau kita Berdekatan Dengan Orang Fasek Kalau kita Berdekatan Dengan Orang Fasek Pasti Cepat Atau Lambat Akan Mengikuti Perilaku Orang Fasek Tersebut Contoh Kita Berdekatan Dengan Orang Yang Tidak Solat Bisa Diperhatikan Dalam Waktu Ya Tidak Lama Pasti Lama 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 Akan Ngempangin Solat Lama Lama Tidak Solat Dianggap Biasa Karena Melihat Contoh Di hadapannya Teman Yang Tidak Solat Biasa 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 Kita Berteman Dengan Orang Yang Ahli Mabuk Mabukan Itu Juga Sama Cepat Atau Lambat Kalau Kita Tidak Punya Proteksi Diri Pasti Akan Ngikut Maka Berhatilah Kalau Berteman Dengan Orang Jadi Harus Punya Pilihan Kalau Kita Pengen Baik Berteman Dengan Orang Yang Baik Berkumpul Dengan Orang Baik Tapi Kalau Kita Pengen Rusak Kumpul Dengan Orang Yang Rusak Dijamin Seminggu Dua Minggu Itu Sudah Bisa Mengikuti Secara Persis Orang Berteman Dengan Sopet Seminggu Dua Minggu Itu Sudah Ahli Artinya Pengaruh Teman Buruk Ini Ibaratnya Itu Api Yang Menyambar Siapapun Yang Mendekat Pasti Kena Sambaran Api Kena Dampak Negatif Perilaku Yang Tidak Baik Maka Perlu Kita Mencari Teman Yang Energinya Positif Oh Dia Rajin Oh Dia Semangat Oh Dia Seportif Ini Perlu Kita Dekatin Pasti Ada Energi Positif Yang Membias Kita Kalau Kita Bertemu Berteman Dengan Orang Yang Males Waduh Itu Efeknya Akan Mengganggu Mengganggu Diri Kita Kita Yang Sebelumnya Rajin Menjadi Ikut Males Wakan Al-Hasan Al-Basri Raniyahu Anhu Ya Kulu Al-Hasan Al-Basri Berkata Musyur Matul Fasiki Kurbatun Ilmoh Ta'ala Memutus Hubungan Dengan Orang Fasik Ya Itu Kurbatun Dapat Mendekatkan Diri Ilawah Kepada Allah Maksudnya Kalau ada Teman Fasik Fasik Itu ya Dia Minum Minuman Dia Judi Dia Main Perempuan Terus Ini Namanya Fasik KTP Islam Kalau orang Yang memiliki Perilaku Seperti Ini Ini Harus Mushoromah Mushoromah Itu Ilmukot Ta'ah Ya Bukan Berarti Terus Memutus Hubungan Baik Tapi Menjaga Jarak Jangan Sampai Kita Kebakaran Oleh Api Yang Sedang Membakar Dirinya Kalau kita Meningkat Pasti Kebakar Maka Harus Menjaga Jarak Bagaimana Cara Menjaga Jaraknya Yang Biasanya Itu Dekat Yang Mulai Secara Perlahan Mengurangi Intensitas Dalam Pertemuan Supaya Energi Negatif Dia Itu Tidak Mudah Mempengaruhi Diri Kita Jadi Musyur Matul Fasik Kurbatul Ilham Menjauhi Orang Orang Yang Fasik Itu Kurbah Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanallah Kultu Aku Berkata Wamuraduhu Dan Bermula Makna Dari Musyur Mah Musyur Matul Fasik Itu Musyur Matul Fasik Bil Kolbi Yaitu Memutus Hubungan Baik Secara Hati Maksudnya Berteman Tetap Supaya Kita Tidak Dianggap Sombong Tetap Kita Baikin Tapi Hati Kita Tidak Ada Hubungan Istilahnya Dekat Lagi Karena Dia Sudah Bukan Teman Yang Punya Energi Positif Maka Lebih Baik Diputus Di Dalam Hati Soal Hubungan Baik Dengan Teman Tersebut Amma Fiduhir Ada pun Secara Lahiriah Falai Yang Bangi Matengka Tidak Boleh Musyur Matuhu Memutuskannya Jadi Ini Ada Penjelasan Memutus Tadi Yang dimaksud Adalah Di Dalam Hati Artinya Secara Fisik Ya Tetap Nampak Biasa Kenapa Harus Demikian Supaya Dapat Meluruskan Bengkoknya Ini Teman Ini Yang Fasek Ini Teman Yang Sedang Bengkok Minum Minuman Dianggap Biasa Narkoba Dianggap Biasa Kemudian Judi Dianggap Biasa Ini Namanya Iwats Bengkok Misalkan Suatu saat Dia Mengundang Kita Kita Perlu Sikap Yang Baik Artinya Cara Menolaknya Dengan Cara Yang Bijak Jadi Tidak Boleh Menunjukkan Konfrontasi Harus Ada Upaya Untuk Mendekati Supaya Dia Bisa Berubah Sikap Sikap Wada Begiduhu Dan Membencinya Fis Sifat Til Fasek Karena Sifat Fasek Jadi Kita Benci Dengan Orang Orang Itu Karena Sifatnya Karena Pemabuknya Karena Narkobanya Karena Suka Judinya Ini Yang Kita Benci Fainal Fasek Maka Sesuguhnya Orang-orang Fasek Lulatun Itu Menyimpang Kulidain Setiap Orang-orang Yang Mengajak Ilawah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Orang Fasek Ini Dia Akan Selalu Menjadi Hambatan Bagi Orang-orang Yang Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Falyafham Maka Fahamilah Wasu'ilah Sufan Asyauri Dan Ditanya Siapa Sufan Asyauri Rahimah Wata'ala Marotan Suatu Kali Hal Na'zi'al Fasek Ida Matalahu Mayitun Subhan Asyauri Pernah Ditanya Apakah Kita Bertak Zijah Takzijah Itu Belasungkawah Terhadap Orang Yang Fasek Ketika Mati Ya Kolah Menjawab Siapa Sufan Asyauri Lah Tidak Itu Ini Sikafnya Sufan Asyauri Wakana Fudil Bin Iyan Dan Ada Siapa Fudil Bin Iyan Radiyahu Anhu Iyad Kuru Menyebutkan Abab Bakrin Wa Umar Radiyahu Anhumah Ya Bawa Abu Bakar Dan Umar Wayab Ki Dan Nangis Nangis Wayataraham Dan Mengasihi Alam Muawiyah Kepada Muawiyah Radiyahu Anhu Wayakulu Dan berkata Innah Hukana Min Akabir Ulama Walakin Nahu Ittala Bihub Bidun Ya Jadi Abu Bakar Umar Ya Tetap Takziah Ya Dan Menyayangi Hanya Saja Ini Teman Ini Innah Hukana Min Akabir Ulama Dia Termasuk Ya Pembesar Para Ulama Hanya Saja Dia Lagi Cinta Dunia Jadi Ada Dua Contoh Yang Pertama Sofan Assawri Ya Ketika Ada Orang Fasek Dia Tidak Muhadir Tapi Abu Bakar Dan Umar Ya Beliau Hadir Ya Karena Menganggap Ya Dia Sedang Melakukan Ya Kesalahan Kultu Aku Berkata Aladzi Yang Bagi Min Hukam Lahu Bud Dunia Al-an Yuhib Wali Ambil Akhir Kama Alayhi Assalaf Soleh Bal Hukwa Aula Bikos Dhalika Min Al-Auya Yang Bangi Pantas Min Hudarinya Al-Ali Yang Bangi Bermula Sesuatu Yang Bangi Yang Layak Atau Pantas Min Hudarinya Hamlu Hubihi Menanggung Cintanya Lidunia Karena Dunia Al-an Nau Karena Sesungguhnya Dia Yuhib Buha Dia Mencintai Dunia Liamalil Akhir Karena Amal Akhir Kama Alayhi Salam Sebagaimana Ulama Salaf Soleh Bal Hukwa Aula Bahkan Dia Lebih Utama Bikos Dhalika Dengan Tujian Tersebut Min Al-Auliyah Dari Salah Satu Kekasih Allah Ya Al-Auliyah Jadi Ini Maksudnya Ada Orang Cinta Dunia Tapi Cinta Dunianya Itu Untuk Amal Akhir Akhir Maksudnya Begini Ya Ada Orang Yang Bekerja Keras Berangkat Pagi Pulang Malam Seolah-olah Itu Untuk Ngejar Dunia Tapi Sesungguhnya Dia Memiliki Perhatian Yang serius Terhadap Agama Sehingga Hasil Kerjanya Itu Digunakan Untuk Amal Akhirat Ya Contoh Membangun Pesantren Membangun Masjid Musola Jadi Dia Bekerja Keras Mengejar Dunia Tapi Apa Yang Dia Peroleh Dari Dunia Ini Bukan Untuk Kepuasan Hawa Napsunya Tapi Untuk Amal Akhirat Yaitu Dengan Infak Sota Koh Zakat Maka Ini Termasuk Aula Lebih Istimewa Lebih Utama Dan Itulah Tujuan Yang Mulia Yang Dilakukan Sebagaimana Para Kekasih Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wakan Al-Hassan Al-Basri Dan Ada Siapa Al-Basri Ranyuan Uyakulu Berkata Man Man Ida Anna Yuhibbu Amdallah Walam Yabuduhu Ida Asallah Fakut Gazzaba Fida Wahu Anna Yuhibbu Lillah Jadi Al-Hassan Al-Basri Menjelaskan Lagi Soal Makna Sahabat Sejati Itu Yang Seperti Apa Belum Berkata Yakulu Berkata Man Idda Barang Siapa Yang Menganggap Bahwa Dia Mencintai Seorang Hamba Seorang Teman Karena Allah Tapi Dia Tidak Membencinya Saat Orang Tersebut Melakukan Maksiat Jadi Ada Dua Orang Bersahabat Pada Saat Temannya Yang Satu Itu Maksiat Dia Tidak Marah Tidak Mengingatkan Fakut Gazzaba Fida Wahu Maka Dia Telah Pohong Dengan Pengakuhannya Tidak Saya Sama Dia Bersahabat Karena Allah Tapi Buktinya Ketika Temannya Maksiat Dibiarkan Tidak Dinasihati Tidak Diberikan Teguran Ini Namanya Ya Dustah Bohong Gitu Anah Yuhib Lillah Anah Yuhib Lillah Jadi Bohong Udah Jelas Temannya Ahli Maksiat Tetap Ditemenin Sementara Dia Tidak Berani Mengingatkan Ini Namanya Cinta Palsu Ngakunya Cinta Karena Allah Tapi Ketika Temannya Maksiat Dibiarkan Tanpa Ada Sikap Untuk Memperingatkan Ruhu Ajar Maka Allah Akan Memberikan Pahala Kepada Orang Tersebut Tidak Tidak Kesukaannya Kepada Teman Yang Telah Melakukan Perbuatan Yang Sesat Tadi Jadi Maksudnya Barang Siapa Yang Mencintai Seorang Laki-laki Min Ahlinar Jadi Dia Mencintai Dia Termasuk Ahlin Raka Itu Lebih Baik Duhar Minku Ajar Wata Aladali Waman Abugadur Rasul Min Alijana Dan Barang Siapa Benci Laki-laki Dari Ahli Surga Tapi Kemudian Dia Itu Melakukan Kesalahan Yang Nyata Maka Pahala Allah Itu Mengalir Kepadanya Ketika Dia Membencinya Jadi Maksud Dari Mahkulah Ini Bahwa Seseorang Yang Berteman Itu Harus Harus Memiliki Tujuan Saya Berteman Dengan Si Asipi Ya Tujuannya Apa Hanya ada Dua Pilihan Karena Allah Atau Tidak Karena Allah Ya Nanti Akan Dibuktikan Ya Kalau Kalau Orang Yang Berteman Karena Allah Pada Saat Temannya Itu Mulai Keluar Dari Jalan Allah Dia Berani Menegurnya Sebaliknya Orang Yang Mengaku Berteman Karena Allah Tapi Pada Saat Temannya Melakukan Tindakan Yang Melanggar Aturan Allah Dibiarkan Ini Namanya Palsu Maka Lebih Baik Kita Berteman Yang Memiliki Misi Misi Itu Kalau Misalkan Saya Jelek Ya Mudah-mudahan Saya Bisa Menjadi Baik Kalau Teman Saya Ini Jelek Ya Misalnya Ya Mudah-mudahan Saya Bisa Mengajaknya Kepada Kebaikan Jadi Ada Timbal Balik Ya Saling Menghormati Saling Menyayangi Yaitu Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jangan Sampai Kita Tertipu Ada Orang Mau Dekat Dengan Kita Tapi Orientisinya Beda Beda Orientisinya Dia Hanya Memanfaatkan Kita Mungkin Kita Lagi Banyak Duit Dia Mendekat Kalau Kita Tidak Punya Duit Menjauh Ini Teman Yang Seperti Ini Tidak Layak Untuk Dijadikan Sebagai Sahabat Sahabat Yang Sejati Sahabat Yang Berani Mengingatkan Pada Saat Kita Salah Berani Memberikan Kritik Terhadap Kita Pada Saat Kita Salah Bukan Yang Hanya Memuji Kalau Memuji Gampang Tapi Memberikan Masuk Kandang Kritik Ini Perlu Keberanian Tapi Demi Kebaikan Orang Tersebut Apa Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Salaf Sholeh Ini Sebagai Bekal Kita Di Dalam Bersahabat Dan Mencari Teman Yang Tidak Sehari Yaitu Sama-sama Mahabba Doa Yaitu Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Tala Wa Kana Malik Bin Dinar Dan Ada Siapa Malik Bin Dinar Layat Radul Kalbu Layut Tidak Ditolak Tidak Diosir Apa Al-Kalbu Asu Anjing Idar Jalasa Apabila Duduk Siapa Anjing Bihidaihi Dengan Sepatunya Wayakuludan Berkata Wahairun Min Korinsu Dia Lebih Baik Daripada Berteman Dengan Orang Yang Buruk Wakana Yakuludan Ades Siapa Malik Bin Yakulud Berkata Kahva Bilmari Cukup Bilmari Dengan Seseorang Saron Buruknya Jadi Kalau Kita Ada Temen Kok Dia Itu Perbuatannya Buruk Ya Cukup Itu Sebagai Sebuah Pelajaran Alayakun Solikan Supaya Dia Tidak Menjadi Soleh Wayaku Ufis Solikin Dan Jatuhlah Pada Komunitas Orang-orang Yang Soleh Jadi Diingatkan Jangan Sampai Kita Salah Bergaul Kalau Kita Bergaul Dengan Orang Soleh Ustadz Kiai Ajingan Insya Allah Lebih Banyak Kebaikannya Terutama Untuk Akhirat Tapi Kalau Kita Salah Bergaul Dengan Temen Yang Tidak Pernah Solat Mabuk Mabuan Narkoba Itu Kalau Diketin Pasti Membakar Artinya Punya Pengaruh Buruk Dan Bisa Membakar Dirinya Ini Pesan Penting Dari Nasihat Pada Salah Fusoleh Mudah-mudahan Kita Bisa Menjadikan Ini Sebagai Prinsip Kita Di dalam Memilih Berteman Yang Didasari Dengan Mahabat Tuhan Yaitu Kecintaan Kepada Allah Subhanahu Kepada Allah Kepada Kepada